Please like, comment, and subscribe Saya akan menjawab apa yang menjadi perbincangan pada sore kemarin ketika Pak SBY melakukan konkursifest bahwa beliau akan turun gunung dengan narasi-narasi yang mungkin menurut saya narasi-narasi dari bentuk kepanikan Pak SBY menghadapi gelaran KLB yang sudah tidak bisa dibunuh lagi Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa ada 4 poin kemarin dari pernyataan Pak SBY di konkursifest bahwa salah satunya adalah not for sale Partai ini not for sale Siapa yang mau menjual partai ini? Jadi kita ini semua kader-kader ini punya cinta dan semangat yang sama Kami sudah memberi kesempatan kepada Bapak SBY dua periode Beliau pada waktu menjadi ketuamu pertama merangkap sebagai presiden Ketika Mas Anas itu lenser dari jabatan ketua umum hasil kongres yang luar biasa Itu berkat intervensinya juga dari Bapak SBY Nah Pak SBY kalau mengatakan tertutup bagi orang luar Ada orang luar ikut campur Saya kira Pak SBY harus bercermin ketika dulu pada awal-awal Pak SBY sangat berat hati untuk masuk partai demokrat Kita jemput beliau untuk masuk menjadi partai demokrat Itu lama sekali saat itu sanyi diambilnya Jadi dengan pernyataan tentang Biyoni Partai Modul itu kurang tepat Kita ini semua sangat mencintai partai ini Jadi dengan adanya statement Pak SBY itu adalah bentuk kepanikan dan bentuk bahwa leadership dari kepemimpinan AHY ini sangat lemah dan diragukan Pak SBY selaku majelis tinggi yang saya lihat dari struktur organisasi anggaran ser, anggar matangganya itu terputus-putus Dia tidak punya garis kompando lagi sebetulnya majelis tinggi Tapi kenapa kemarin beliau berbicara, kan ada ketua umum Sangat aneh ada ketua umum tapi yang berbicara di kompetensi menyikapi persoalan KLB ini Seorang majelis tinggi Yang saya lihat kalau tidak salah tolong dikoreksi bahwa organisasi partai demokrat yang baru Disesuai dengan anggaran ser, anggaran matangga Itu fungsi dari majelis tinggi ini garisnya terputus-putus Artinya tidak punya garis kompando Tidak punya garis kompando seperti ketika Pak SBY terpilih melalui KLB di Bali Gitu kira-kira Jadi tolong apa namanya kita sama-sama bahwa ini membesarkan Pak Jadi keliru ketika menyatakan bahwa ada sesuatu mau pecah-memecah DPR mau dipecah Enggak ada Kami semua bersatu mencintai teman-teman yang juga ada di parlemen di daerah DPD Enggak ada yang mau pecah kenyataan kita Justru kita justru merangkul semua untuk menjadi sebuah partai yang diharapkan oleh masyarakat Karena partai demokrat ini bukan milik keluarga Partai berdemokrat itu milik masyarakat Ya Ketika partai demokrat sah sebagai peserta pemiru Saat itu partai demokrat menjadi milik masyarakat Sementara kami-kami ini hanya sebagai organisator yang menjalankan roda partai Termasuk Pak SBY Tapi dalam perancangan kan enggak Partai ini diciptakan, dibangun, keluar dari komputer awal Ke partai seperti kayak keluarga Dibikin kayak dinasti gitu loh Ini yang mau akan kita luruskan Pak Jadi supaya ke partai demokrat kedepan makin besar Mengapa partai demokrat dari pasca Pak SBY diklaim turun terus Itu salah satu hukuman dari masyarakat Masyarakat tidak berkenan dengan partai yang didominasi oleh keluarga Ya Silahkan lakukan survei Masyarakat Indonesia sangat peka dengan yang namanya partai Cuma hanya di partai demokrat bapaknya majelis tinggi Anaknya wakil ketua umum Eh Pak, anaknya ketua umum Anak yang satu ketua fraksi Wakil ketua bangga Dulu Wakil ketua umum juga Nah dulu Waktu Pak SBY jadi kota umum Bapaknya ketua umum Anaknya Sekjen Dari sejak pemilu terbuka Tahun 55 baru kali ini Ya partai gemukat ini yang ngurikan contoh tidak baik Gitu loh Nah ini kita gak mau seperti itu Kita mau kembalikan ke kitabnya Sebagai partai modern Partai terbuka Supaya menjawab keraguan-raguan masyarakat yang selama ini Mengatakan bahwa partai ini partai keluarga Itu Harapan saya Amin Amin